Saudara sepanjang tahun 2022, Polres Madiun Kota telah mengungkap 59 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 95 orang. Hasil pengungkapan kasus narkoba di tahun 2022 ini telah mengalami kenaikan jumlah kasus jika dibandingkan pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota mengungkap 59 kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Madiun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95 orang telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Rinciannya, 59 orang berperan sebagai pengedar, serta 36 orang merupakan pemakai. Menurut kasat narkoba Polres Madiun Kota, jumlah ungkapan kasus narkoba di tahun 2022 telah mengalami kenaikan sebanyak 22,92 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau di tahun 2021 lalu, sedangkan jumlah tersangka mengalami kenaikan sekitar 41,80 persen dari tahun sebelumnya. Dari hasil pengungkapan tersebut, barang bukti yang disita yaitu meliputi sebanyak 1.032,25 gram narkotika jenis sabu, pil ekstasi sebanyak 282 putir, ganja kering sebanyak 3.062,7 gram, pil daftar G sebanyak 19.707 putir, dan obat keras berbahaya sebanyak 19.459 putir. Untuk tahun 2022, kita telah mengungkap tindak bedana narkotika sebanyak 59 kasus. Dengan rincian, dari 59 kasus ini ada tersangka yang kita amankan 95 orang. Untuk tersangka ini terdiri dari pengedar, yang lebih banyak adalah pengedar, 59 orang. Untuk pemakai ada 36 orang. Kalau dibandingkan dengan kasus tahun 2021, ada peningkatan sekitar 22,92 persen. Sedangkan modus peredarannya tidak jauh sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan modus sistem rancau atau meletakkan barang di suatu tempat untuk kemudian diambil oleh calon pembeli. Para tersangka kini telah diproses untuk menjalani sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.